Ini Jakarta memulai sejarah baru, dibangun sekolah dan tuntas sekolah dengan konsep green building yang diakui oleh Green Building Council Indonesia sehingga seluruh standarnya adalah standar ramah lingkungan, sekolah dengan konsep net zero. Jangan dibandingkan sekolah yang ada di Jawa Tengah dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Cukup disimak saja, tidak enak kita. Ini satu hal yang saya kira perlu kita kemukakan setelah kemarin kita upload satu video berkenaan dengan sekolah menengah kejuruan negeri di Purbalingga Jawa Tengah. Yang kondisinya itu cukup mengenaskan di Jawa Tengah ini. Karena sampai belasan tahun itu tidak punya tanah coba. Dan sudah barang tentu juga tidak punya bangunan. Jadi selama sekian tahun itu numpang di sekolah lain dan itu hanya untuk dua ruangan. Padahal ini siswanya ratusan. Dan apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah mereka akhirnya ketika semua sudah masuk ke dalam ruangan, sudah bebas COVID-19 kelihatannya begitu. Kemudian angkut-angkut kursi dan mejanya. Dan dia dipinjami juga di kios-kios pasar setempat. Belum pindah ke gedungnya sendiri. Dan karena itu juga numpang sana, numpang sini. Sebaliknya, pemirsa, kemarin itu Gubernur Jakarta Anies Baswedan meresmikan gedung sekolah Net Zero 2022. Sekolah jenis apa itu sebetulnya Net Zero itu? Ini memang langkah dari pemprov DKI Jakarta berkenaan dengan sekolah. Saya akhirnya memang melihat sekolah-sekolah dari sekolah dasar, juga sekolah tingkat menengah yang ada di Jakarta. Memang keren-keren pemirsa. Nanti mungkin bisa kita tunjukkan video-videonya itu bahwa memang sekolah-sekolah yang di Jakarta itu tidak perlu dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Semarang. Kalau dalam istilahnya farel itu, ojo dibanding-banding ke. Yang sempat menghebohkan istana saat perayaan 17 Agustus tempoh hari. Kayaknya dikontrak sama Jokowi. Saya tidak tahu apa maksudnya Jokowi. Dia tidak boleh dibanding-bandingkan karena tidak berprestasi kah atau merasa paling berprestasi. Tetapi kalau dilihat dari lirik lagunya itu memang kalah. Jadi seperti itu. Nah memang agak berbeda dengan Ganjar Pranowo. Harusnya kalau dia menyadari situasi yang ada di Jawa Tengah, itu tidak dalam istilahnya siapa ini dari tokoh BDIP itu tidak usah kemelinti bahasa Jawa ini. Tidak usah kemelinti. Artinya membangga-mbanggakan apa yang sudah dicapai dibanding dengan Jakarta dan apa yang kemudian terjadi. Ternyata Jakarta jauh lebih hebat daripada yang ada di Jawa Tengah. Nah karena itu pemirsa kita juga tidak sedang banding-bandingkan. Hanya kita ingin tahu ya bahwa ternyata Jakarta sekarang itu bergerak. Sekolah-sekolahnya itu sudah sampai ke kesadaran lingkungan. Bangunan berkonsep net zero karbon adalah bangunan dengan emisi rendah, hemat saat beroperasi, dan sebagian besar kebutuhan enersinya dipasok dari sumber energi terbarukan, sehingga emisi karbonnya sangat minim. Ini yang tampaknya sekarang menjadi tren baru di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Ini juga kelihatannya timnya Anies Baswedan ini luar biasa. Ada perkembangan baru juga pemirsa tentang bagaimana supaya sungai-sungai yang ada di Jakarta itu tidak bau. Kan kalau dulu jamannya Ahok atau jamannya Jokowi atau pemerintah-pemerintah sebelumnya itu, kalau kita di sekitaran Jakarta Pusat atau Jakarta Utara, kemudian kita melintas, katakanlah di Hayam Huruk atau jalan mana dulu itu kan, yang ada kalinya itu yang panjang itu, wah baunya bukan main. Apalagi kalau kita naik omprengan ya, bukan naik mobil-mobil yang ber-AC gitu. Zaman dulu kita naik omprengan, begitu pemirsa wah tidak tahan itu baunya. Nah sekarang tampaknya di dalam pemerintahan Anies Baswedan ini, dibuat ya saringan-saringan baru. Saringan-saringan baru mencegat jangan sampai sampah itu masuk ke Jakarta. Jadi di pinggir-pinggir Jakarta bagian selatan terutama, itu dihadang dengan saringan-saringan besar yang melintang sepanjang sungai, begitu kan, dan di situ dibuat semacam pabrikan atau industri pengolahan sampah itu. Jadi sampah-sampah yang ada itu di blender saja. Sampah sungai, ada daun, ada plastik, ada apa itu di blender. Dan mungkin sampah masyarakat, para koruptor atau maling uang rakyat itu mestinya juga di blender saja. Jangan sampai berada di tengah masyarakat. Baunya bukan main. Baunya bukan main. Dan ini adalah kesadaran lingkungan yang tampaknya diimplementasikan di dalam sekolah juga. Dan Anies Baswedan berkesempatan ya, untuk meresmikan empat gedung sekolah Net Zero 2022. Dari SD Negeri Ragunan 8, kemudian Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan hadir pula di situ, Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana hingga anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi Bidang Pendidikan, Joni Siman Juntak gitu. Nah, memang pemirsa, Kalau saya lihat ya, saya enggak mati gitu ya, di atap-atap, jadi gedung-gedung sekolah negeri di Jakarta, itu mungkin karena tanahnya mahal barangkali ya. Itu rata-rata itu sekarang itu tiga lantai. Untuk menghemat tanah. Kalau di Jakarta harganya bisa puluhan juta begitu, tiga lantai. Dan atapnya itu banyak yang sudah pakai panel surya. Jadi, untuk menghemat enersi, dan panel surya ini berfungsi untuk, ya enersilah, diubah menjadi listrik, diubah menjadi apa, AC, dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya apa? Hemat biaya pada akhirnya, dan juga enersi hijau itu. Nah, untuk saat ini, yang sudah masuk dalam kategori itu adalah, ya, empat sekolah Net Zero 2022 adalah, SD Negeri Ragunan 8, SDN Grogol Selatan 9, SDN Duren Sawit 14, dan juga SMAN 96 Jakarta. Ya, Anies bilang, saya ingin sampaikan terima kasih kepada yang terlibat, kemudian kepada Green Buildings Council, ya, yang membantu dalam prosesnya, kata Anies. Mungkin yang bikin konsep tentang Green Building-nya itu, ya, dan memang menarik sekali, ya, kalau sekolah itu cukup hijau, pemandangannya, ya, anginnya semriwing, begitu, ya, enggak pengap, ya, bayangkan kalau misalnya di sekolahnya yang baru itu, di, apa, tempat pinjemnya sekolah menengah kejuruan Purbalingga, ya, minjem di tempat kiosk, kiosk itu kan rata-rata, ukurannya enggak sampai 3 meter, ya, atau 3 meteran lah, ya, sempit begitu, kemudian, peralatan enggak banyak, gitu, gimana, mau bisa, belajar secara nyaman, ya, ini saya kira memang sejumlah prestasi yang dimiliki oleh Anies Baswedan, dan karena itu banyak sekali respon dari warga net, terhadap perkembangan sekolah yang ada di Jakarta. enggak pas, dan tidak pada tempatnya, kita membandingkan antara sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, yang menuju kepada Net Zero 2022, ya, dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah. Cukup di Sima saja. Bila Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.